Hasil piala AFF U23 Timnas Indonesia menang lawan tuang rumah Thailand dengan skor 3-1. Laga Indonesia versus Thailand berlangsung pada Kamis, 24 Agustus 2023, pukul 20 WIB di Rayong Stadium. Timnas U23 berhasil unggul 3-1 sejak 45 menit pertama. Gol indah dari Kelly Sroyer tercipta di menit 10. Lalu, gol kedua terjadi lewat sundulan Ferrari menit ke-23. Selain itu ada gol bunuh diri pemain Thailand menit 45 membuat Indonesia satu langkah ke final. Sementara Thailand hanya mampu mencetak satu gol tepat di menit ke-27. Babak kedua masih berjalan alot dan sengit. Peluang demi peluang tercipta dari kedua tim. Namun hasil akhir 3-1 untuk Timnas Indonesia tak berubah. Dengan hasil ini Timnas Indonesia U23 lolos ke final menantang Vietnam. Di laga sebelumnya Timnas Vietnam U23 lolos ke final piala AFF U23 2023. Kepastian itu didapat usai mengalahkan Malaysia U23 di babak semifinal. Pertandingan Malaysia versus Vietnam di semifinal piala AFF U23 akan berlangsung di Rayung Provincial Stadium pada Kamis, 24 Agustus 2023. Pertandingan skor akhir 4-1 kemenangan Vietnam U23 atas Malaysia U23. Gol pertama pun tercipta oleh Suan Timdin saat pertandingan baru memasuki menit ke-8. Dominasi Timnas Vietnam di laga semifinal di piala AFF U23 ini berlanjut. Mui'in Kuok Fiat bergantian membobol gawang skuad muda jiran Harimau Malaya itu. Tepatnya di menit ke-42 dan membuat skor jadi 2-0. Derita Malaysia kembali setel Suan Timdin mencetak gol keduanya dan merubah skor menjadi 3-0. Di babak kedua, Timnas Malaysia pun merubah taktik permainan. Mereka memasukkan pemain andalan yang mencetak 2 gol ke gawang Indonesia yakni Fergus Tierney. Alhasil Malaysia mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3. Tepatnya melalui gol yang dicetak oleh Muhammad Anwar menit ke-49. Serangan kedua tim pun cukup berimbang di babak kedua. Namun nahasnya Vietnam kembali mencetak gol ke-4 mereka di menit 85. Skor pun berubah menjadi 4-1 unggul Vietnam. Pertandingan final Indonesia versus Vietnam berlangsung pada Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 20 WIB di Praven Stadium, Rayong, Thailand.